Di tengah-tengah kekumuhan daerah Cilincing, Jakarta Utara, beliau hadir memberikan cahaya kasih Kristus. Lewat pelayanannya, beliau dengan tim mengajak anak-anak, juga orang banyak untuk terinspirasi, menjadi maju dan menggapai masa depan mereka. Judith Arwenda Arselan akan menjadi tamu saya kali ini. Saya Glena Dumasari dalam program Woman Breakthrough, Program Inspiratif Wanita Kristiani, Indonesia. Pemirsa Live Channel dalam program Woman Breakthrough bersama dengan Ibu Judith. Apa kabar Ibu Judith? Baik Ibu, puji Tuhan. Cantik besinar. Ya puji Tuhan, terima kasih. Apa ini efek tinggal di daerah panas? Sepertinya itu Bu, karena setiap hari harus sauna. Harus sauna ya? Ya begini. Senang sekali ketemu dengan Ibu Judith. Apa aktivitas hari-hari ini Bu? Aktivitas saya disini lebih tepatnya sebagai ibu. Sebagai ibu, dari berapa anak banyak ya? Total anak dari home ini ada 256 anak. Wow, 256 anak. Oke, kita akan bahas itu nanti lebih detail lagi ya Bu ya. Bu, bicara mengenai, tadi udara panas. Betul. Dan kita tinggal di daerah yang cukup panas gitu ya saat ini. Ada yang ingin saya tanya Bu, mengenai tentang kota Jakarta. Yang panas ini tentunya ya. Kita melihat bahwa kota Jakarta itu mempunyai dua wajah gitu ya. Orang-orang bilang ada dua wajah, yaitu wajah yang mengenal dunia modern. Dan ada yang wajah kumuh istilahnya ya. Bu, bagaimana sih menyikapi fenomena ini? Prihatin, cukup prihatin. Karena saya melayani disini bukan sekedar melayani, tapi saya tinggal. Saya hidup bersama anak-anak di daerah tempat saya melayani ini sudah kurang lebih 11 tahun. Jadi saya melihat fenomena ini cukup jauh perbedaannya gitu. Jadi saya cukup tergelitik. Saya kadang-kadang cukup tergelitik dan kadang-kadang saya bisa dibilang mungkin marah ya. Dalam hati. Saya marah dalam hati ketika saya keluar ke tempat yang ramai, di kota, membawa anak-anak saya. Marah kenapa Bu? Enggak adil. Ketidak adilan. Jadi saya, tapi ya kita gak bisa apa-apa. Cuman belajar bersyukur aja. Tapi memang menyedihkan Bu, menyedihkan banget dimana pelayanan pun kelihatan. Ketika melihat kita ke suatu tempat, saya kan sama anak-anak saya kalau datang kan kami bukan orang-orang yang kelihatan gimana ya Bu. Ya kami apa adanya aja. Tapi melihat penampilan kami, melihat keadaan kami, kadang-kadang kami diperlakukannya gak. Tidak seperti. Nah melihat pembangunan infrastruktur yang mungkin saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah tentunya ya. Lalu kemudian Ibu sekarang ini ada di satu tempat yang bersama dengan anak-anak daerah kumuh. Ibu merasakan bahwa pembangunan infrastruktur ini berdampak gak kepada mereka? Waktu 11 tahun yang lalu, jelas. 11 tahun yang lalu? Ya ketika saya pertama kali datang ke sini. Itu jelas perbedaannya. Perbedaannya jelas timpang. Timpang ya? Maksudnya saya, aduh, saya itu kadang-kadang kalau ke rumah anak saya, anak home maksudnya, anak didik saya ke tempatnya itu gak ada jalannya. Jadi itu saya harus pakai, apa ya, kano ya. Apa perahu getek gitu. Perahu getek, belum keceburnya, belum apa, jadi seperti kayak gitu. Itu lewat kali ya? Iya lewat kali, lewat kali, lewat kali dan rumah anak-anak saya aja itu dibangun di atas kali yang gak memadai, yang kadang-kadang dengan badan saya seperti ini, saya tuh kalau ke rumah anak-anak saya tuh suka aduh benar-benar, ada yang jeblos, ada yang apa, ada yang, pokoknya berharga ya. Jadi, jadi gak merasain dong ya. Dan ketika saya masuk ke kota, aduh ya ampun. Dan saya juga surprise, karena saya kan dulu jarang banget pulang ke rumah, ketika saya disini mulai, anak-anak ini bisa tiap hari, aduh bukan tiap hari memang saya tinggal disini, dan ketika saya balik ke kota, ke Jakarta, saya kaget-kaget loh, wah ini udah dibangun, ini udah dibangun, saya benar-benar jadi keorang dari, besok banget. Luar biasa apa sih, ada sesuatu yang terpendam di hati Ibu Yudir ya, mengenai perbedaan pembangunan infrastructure maupun dua wajah yang tadi. Iya. Oke, biasanya Ibu kalau kita melihat bicara miskin, pasti ada warga yang memang tidak mempunyai skill, sehingga dia tidak bisa bekerja, dan pada akhirnya jobless, akhirnya menjadi disebut tanda kutip orang-orang yang miskin ya. Nah, yang fenomena yang terjadi Ibu biasanya ada pendatang, datang dari luar kota, mau tinggal di Jakarta, mengadu nasib, tapi gak punya skill Ibu, dia taunya cuma bisa, pokoknya datang aja dulu mau kerja apa, silahkan kerja. Dan ternyata tidak mudah untuk mendapatnya pekerjaan, sehingga kemiskinan itu dibawa ke Jakarta. Gimana mau di Ibu? Edukasi Ibu, saya rasa cuma itu aja. Edukasi. Jadi, mereka pikir Jakarta, wah enak. Di daerah mereka, di kampung mereka, mereka gak mendapatkan edukasi. Oke. Dan ya, saya gak mau menyalahkan itu tanggung jawab siapa gitu loh. Cuma, kita butuh orang-orang yang memberikan edukasi ke mereka, bahwa di tempat mereka pun, mereka bisa berusaha, mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Bahkan, mereka sebagai warga daerahnya, mereka harus mengembangkan, membangkitkan daerahnya. Seperti saya ada di sini, di tempat ini. Jadi, jangan membayangkan kota-kota besar itu pasti selalu enak. Kalau gak ada skill, gak ada ketekunan, gak ada rajin, tergilas zaman. Nah, edukasi apa, Bu, kira-kira yang bisa diberikan kepada mereka? Sebenarnya sih, gak melulu masalah edukasi tentang pendidikan akademik. Tapi lebih kepada pengetahuan umum. Seperti, ya itu tadi skill tadi, keahlian tadi. Seperti mungkin memasak, menjahit. Saya suka masak soalnya, nah begitu, Bu. Masih penjarah masak. Nah, justru mereka harus mengembangkan daerah mereka sendiri. Membuat perubahan, membuat breakthrough di daerahnya. Dan mungkin hal yang positif, skill yang mereka miliki di daerah, akhirnya malah bukan bisa dibawa ke Jakarta aja, tapi bisa kemana-mana. Nah, jadi bagi warga yang tidak mau memiliki pekerjaan, mulai sekarang udah mulai pikirin tuh, kira-kira mau kerja apa, skill apa yang sesuai dengan talenta yang ada. Mungkin mereka gak bisa sendiri. Butuh orang-orang yang melatih mereka, membina mereka gitu loh. Untuk itulah Ibu Yudhya dari sini. Amin. Baik, Bu. Nah, sekarang masyarakat sudah miskin, tidak punya skill. Lalu menikah. Menikah dengan kemiskinan. Lahir punya anak, dan anak jadi korban. Ini gimana, Bu? Sebenarnya sih, Bu, semua masalah ini adalah kembali lagi ke edukasi, Bu. Oke. Kadang-kadang mereka itu tidak mengerti. Nah, masalahnya itu mereka tidak mengerti, tidak tahu. Yang mereka tahu yaudah, keluarga, melahirkan, dan hidup jadi murah tangga, ayah. Mereka gak mikir ke depan gimana kalau nanti punya anak harus, anak itu gak sekedar dikasih makan aja. Makan juga harus bergisi, dan mereka harus akan disekolahkan juga. Dan itu perlu biaya banyak, dan apakah orang tuanya mampu. Dan mendidik pun, kembali lagi, tidak hanya pendidikan akademik. Tapi, seperti yang saya dan tim lakukan di sini, pendidikan yang utama buat kami adalah pendidikan karakter. Oke. Pemirsa Love Channel, Ibu Yudit melayani anak-anak dari daerah kumuh. Seperti apa pelayanannya, bagaimana terobosannya, kita akan simak setelah yang satu ini. Women Breakthrough Masih dalam program Women Breakthrough bersama dengan Ibu Yudit, yang punya perhatian khusus buat anak-anak di daerah kumuh. Dimana, Kak, itu? Daerah Cilincing ya, Bu. Betul sekali, di ujung Tanjung Priok. Iya, dan manisnya terasa sekali. Negeri sembilan matahari, Ibu. Ibu, apa hal yang terbesar yang Ibu lakukan di dalam pelayanan untuk anak-anak di daerah kumuh, daerah Cilincing? Hal terbesar yang saya lakukan, mungkin awalnya dulu saya datang kesini benar-benar untuk full melayani. Oke. Sebagai seorang guru, sebagai seorang kakak pembimbing. Tapi, seiring dengan waktu, setelah beberapa tahun saya tinggal disini, saya melayani full time disini, akhirnya lebih kepada anak-anak ini adalah anak-anak saya. Jadi, saya berperan sebagai Ibu kedua buat anak-anak Cilincing. Keren-keren, Ibu kedua. Berarti hal yang terbesar, Ibu menjadi seorang Ibu ya, Bu, yang 250 anak-anak. Walaupun belum punya anak sendiri. Oke. Apakah mereka, termasuk, ini banyak lho, Bu, 256, meskipun di handle oleh beberapa tim yang melakukannya. Apakah mereka nurut nggak dengan apa yang diajarkan oleh Ibu dan tim? Kalau pertanyaan itu saya kembalikan lagi, anak kandung siapapun pasti banyak yang nggak nurut juga. Itu salah satu kendala besar kita. Nggak mudah mendidik, membina anak yang bukan anak kita sendiri. Apalagi saya belum punya anak. Sudah? Sudah banyak? Mungkin Ibu-Ibu di luar sana, yang punya anak-anak kandung juga, pasti bisa kewalahan. Rambutnya berdiri. Bisa kewalahan banget dengan anak-anaknya. Gimana saya, gimana tim saya yang mengurus ratusan anak yang kami baru kenal sesaat dan kami harus mendidiknya. Itu nggak mudah. Nggak mudah. Itu bisa membuat uban tumbuh sejam waktunya. Jadi semuanya tapi, terus terang sih, cuma punya kasih. Oke. Love. Love. Dan tentunya kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ada, yang bisa kami sharekan ke anak-anak kami. Kalau kekuatan saya, kekuatan tim saya, aduh Ibu, saya seminggu atau dua hari disini udah gulung tikar, balik pulang ke rumah. Nggak akan mungkin kuat. Bicara itu, saya mau ingat satu pertanyaan yang ada di benak saya. Pasti mereka miss sesuatu dalam keluarga. Dengan kondisi yang kita sampaikan di segmen tadi bahwa kemiskinan itu membuat mereka hanya berpikir kebutuhan just money. Mereka tidak berpikir mengenai kebutuhan karakter. Ibu tadi menyampaikan bahwa mereka butuh love. Apakah love atau kasih inilah yang hilang dari mereka? Nyaris seperti itu. Jadi, waktu kami pertama kali ada di sini, kami pikir pendidikan akademik itu memang yang mereka butuhkan 100%. Karena kami awalnya tidak tahu. Jadi, kami benar-benar mendidik mereka untuk mereka bisa sekolah, bagaimana mereka bisa belajar. Kami bantu mereka, buka bimbel gratis sampai sekarang. Dan kami bantu mereka biar bisa sekolah. Tapi, seiri dengan waktu lagi, kami melihat ternyata tidak hanya pendidikan akademik yang mereka butuhkan. Malah mungkin pendidikan yang nomor satu mereka butuhkan adalah mereka penerimaan dan kasih. Saya tidak bilang keluarga mereka tidak mencintai anak-anaknya. Cuma seperti tadi lagi, edukasi tadi. Jadi, mungkin orang tua di sini tidak mengerti. Karena tadi ibu bilang, mereka untuk mencari kebutuhan just money saja. Jadi, pagi-pagi nih, contohnya ada ibu-ibunya yang sudah pergi dari pagi sampai maghrib. Memulung, ada yang ngumpulin kerang, ada yang nelayan. Yang anak itu bisa lari-larian. Lari-larian tidak makan, tidak sekolah, tidak apa-apa, keliringan. Kita, 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 kita kembil anaknya. Kita mandingin mereka. Kita suapin mereka makan. Kita, bahkan kita guntingin kukunya. Kita, bukan saya saja ya, tim saya juga gitu. Kita melakukan layaknya sebagai keluarga gitu loh. Juga, tata bahasa, gaya berbicara, yang sopan. Betul, mereka nyaris tidak pernah dipeluk sama keluarga mereka sama orang tuanya apalagi. Dan kami di sini membudayakan pelukan. Kami membudayakan mereka memeluk, memeluk, memeluk satu sama lain. Awalnya waktu mereka, awalnya ketika mereka, apa, kami peluk, ketika kami peluk, mereka tuh kaku. Mereka bingung, aduh ini apa, ini apa gitu loh. Tapi sekarang, gak usah kita duluan yang memeluk. Mereka pasti temukan kita langsung meluk. Saya setiap hari tinggal sama anak-anak saya di sini. Tapi pulang sekolah nih, mereka pulang sekolah nih. Mereka lari melukin saya tuh kayak gak ketemu berhari-hari gitu loh. Oh my God. Masih mau bawa-bawa keringet. Bawa-bawa matahari. Ulang tahun. Hal-hal kecil lah kami lakukan. Hal-hal kecil. Hal kecil. Mereka ulang tahun. Mereka tuh kadang-kadang nangis orang tuanya gak inget ketika mereka ulang tahun. Jadi kami kasih surprise. Kuih kecil, kasih tiup keliling, dateng ke rumahnya. Atau pas lagi les di sini, kami kasih surprise gitu loh. Kami gak melihat latar belakang mereka apa, gak melihat keluarga mereka apa. Yang saya bilang sama anak-anak saya, selama kamu ada di tempat ini, saya gak peduli latar belakang kamu apa. Suku agama ras. Kamu adalah keluarga di sini. Kamu adalah anak-anak saya. Mereka manggil saya bunda. Oke, Bu ada gak konsep yang ibu terapkan bagi mereka anak-anak yang ibu didik saat ini? Untuk mempunyai pola pikir, kita harus maju bersama. Kita punya goal nih ya. Kita harus sama-sama berjalan supaya kamu akan menjadi pribadi yang seperti ini secara konstan. Tidak berubah gitu loh. Ada gak konsep yang disampaikan ke mereka? Tiap menit, Bu. Tiap menit. Tiap waktu. Tiap waktu. Ngajarnya tiap waktu. Tiap waktu bukan dalam kelas aja, bukan dalam sehari-hari. Tapi ini, sehari-hari lah, lebih gampang. Misalnya pada saat kita memberikan sesuatu, terima kasih. Harus belajar bersyukur, harus belajar hal yang kecil-kecil. Hal-hal kecil-kecil itu yang akhirnya bisa mengubah mereka. Hasilnya yang bisa membuat mereka mengerti. Dan akhirnya ada anak saya yang bilang gini, Bunda, ternyata bunda benar, ternyata kakak-kakak itu cerai benar gitu. Semenjak setelah saya kerja di luar, Apa yang bunda ajarin itu memang iya, mereka gak nanya akademik sekarang. Tapi mereka malah bicara tentang manner. Jadi mereka sudah, ya gak semua loh bu, gak semua. Beberapa akhirnya ngerti, oh memang ternyata kita harus begini gitu loh. Kita harus punya karakter yang benar, mental yang bagus. Untuk siap gitu loh, di luar. Untuk mereka punya apa ya, mereka gak kalah lah sama orang-orang di luar sana. Oke. Sedikit aja Bu, pengen tau pernah ngedrop gak sih ngejar mereka? Ya ampun Bu, mungkin saat ini ibu-mamu juga saya lagi ngedrop kayaknya. Pasti Bu. Bicara tiap saat gitu, tiap waktu. Harus secara konstan, continuing time gitu ya. Ngajarin mereka supaya nempel, supaya gak berubah sampai di rumah gitu ya. Itu bukan hanya mudah kita yang punya etika saja, kadang-kadang gak beretika. Saya sih gergetan Bu, saya sih gergetan. Saya gergetan banget Bu, karena sebenarnya kerinduan saya itu benar-benar mereka please berubah. Please punya karakter yang baik, it is not about me. Itu bukan untuk bunda, itu bukan untuk saya, tapi untuk kamu nanti gitu loh. Jadi saya bilang, akhirnya kadang-kadang saya cuma pasrah. Yaudah lah, saya dan tim melakukan bagian kami. And let God do the rest. Yes. Itu aja. Keren banget. Woman Breakthrough, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, pembicaraan semakin seru. Selepas dengan berikut ini, kita akan menjumpai Anda. Terima kasih. Thank you. Kembali dalam program Woman Breakthrough bersama dengan Ibu Yudit. Bu, bicara ngedrop lagi yuk. Menarik sekali ini. Terus mengantisipasi rasa ngedropnya itu gimana Bu? Apa gimana anak-anak yang gak nurut? Lo kok balik nol lagi? Kok start from zero? Oh gitu loh, padahal sudah di demikian rupa kita bangun. Gimana Bu? Sama seperti semua wanita di dunia. Seperti saya, sama anak saya. Seperti Bu Tidak. Lari kamar nangis. Pasti saya cuma bisa nangis. Dan seringkali pastinya bicara sama Tuhan lah. Saya sih percaya gitu loh, saya bisa bertahan sampai 11 tahun di tempat ini. Di rumah dan keluarga kedua saya di sini. Itu semua karena kekuatan dan kasih dari Tuhan aja. Itu semua bener-bener. Saya, kadang-kadang orang, mungkin kadang-kadang orang bisa gak nerima gitu loh. Kalau saya bicara tentang kerohanian-kerohanian gitu loh. Lo rohani banget sih nih. Lo bicara gitu. Saya cuma bisa bilang gitu kenapa? Karena saya cuma bisa bilang, saya adalah produk ajaiban Tuhan. Saya bisa bilang itu kenapa? Karena saya bisa 11 tahun di tempat ini, itu semua karena keajaiban Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Dan Tuhan itu amazing banget. Kadang-kadang saya pernah nangis gitu loh. Di sini pernah listrik, air, mati. Kita nunggak dulu. Terus udah gitu pernah kita kesulitan makan. Saya kita pagi-pagi sini ada saat teduh bersama sama tim gitu loh. Saat teduh, saat teduh kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Terus pas berdoa, selesai berdoa tuh saya ingat tim saya namanya David. Bu, aduh hari ini gak ada makanan ya Bu. Aduh, ada wangkas gak? Ada wangkas gak, David? Aduh gak ada Bu gitu loh. Yaudah, ini baru turun nih dari atas, baru doa, turun tangga. Turun tangga terus saya ingat banget, kita ke atas lagi yuk. Ngapain Bu, ngapain Bu? Kita doa lagi mah, worship. Barusan kita saat itu doa, I don't know. Saya merasa Tuhan tuh bicara, Tuhan tuh bicara berdoa lagi. Saya juga sering proses Tuhan, saya baru doa. Dia masuk doa lagi, aduh capek deh. Tapi no, berdoa. Akhirnya saya masuk kamar, kita bertiga, kita worship, kita doa gitu loh. Baru saya doa, beri worship, tiba-tiba handphone saya, 5 menit kemudian lah handphone saya bunyi, dering gitu loh. Ada seorang sahabat, Tuhan mau hubungi saya, Yudith tolong cek dong ke rekening home, saya baru metransfer sumber uang. Itu seperti kayak gitu. Dan banyak lagi, kalau saya tadi bilang anak-anak saya sudah melihat teladan kasih dari hidup kami, waktu kita sempat ke listrik mati atau air mati, itu anak-anak saya yang kecil-kecil tadi, sama yang remajanya, mereka ada yang nguli, mereka ada yang memulung, mereka ada yang ngamen, mereka ada yang jualan kue, mereka ada yang ngenek. Jadi, maaf dengan anak-anak yang bisa dibilang gak terlalu edukasi, tapi mereka melihat kasih, mereka melihat love, melihat keluarga, mereka melakukan itu mereka jualan. Dan mereka kasih uangnya ke Tadavid, waktu itu uangnya receh-recehan. Uangnya tuh receh-receh-recehhan yang... Tadavid tuh kakak pembina. Ya, disini, cuma lagi ada pelayanan keluar. Nggak sih, uang receh-recehhan, saya tuh waktu itu nangis gitu, aduh Tuhan, uang itu pun gak akan cukup untuk bayar tunggahan, gak akan cukup gitu loh. Tapi saya gak melihat uang itu, saya cuma bilang, oh God, thank you, thank you gitu loh. Pada saat saya masuk rumah sakit juga, anak-anak tiba-tiba buncangin telengan ngasih ke saya gitu loh. Oh my God. Jadi, mungkin saya, kadang mereka melihat kasih yang kami serapkan ke mereka gitu loh. Berarti nilainya nyampe tuh, Bu, ya? Puji Tuhan. Sudah mulai nyampe. Amin. Bu, kalau lihat orang kumuh, biasanya tuh identik dengan daerah Brong. Iya, betul. Daerah Brong dan itu biasanya identik dengan narkoba. Iya. Padahal narkoba itu kan bisa dimiliki oleh orang yang punya uang. Sementara orang kumuh kan gak ada uang. Nah, kenapa bisa terjadi narkoba itu menjamur di daerah perkumuhan? Saya punya jawaban-jawaban, Ibu. Jawabannya yang pertama gini, dulu saya itu istilah nyimeng, istilah obat-obatan apa yang segala macam itu saya gak ngerti sama sekali. Tapi semenjak 11 tahun di sini, lingkungan di sini tuh kriminal banget, Ibu. Sangat kriminal di sini tuh pembunuhan, maaf pelacuran, terus bener-bener kriminal sekali deh. Bahkan di depan base kita aja tuh tiba-tiba pernah ada terjadi pembunuhan. Saya tuh bisa nangis di atas doa gemetaran kayak apa gitu. Dan akhirnya saya mengerti istilah-istilah yang obat-obatan tadi gitu loh. Gara-gara anak-anak saya tuh adanya sebagiannya juga terlibat seperti itu. Dan iya, dan satu, kenapa mereka akhirnya bisa terjumus hal-hal narkoba. Karena gak usah yang mahal-mahal, Bu. Pakai yang isi lang lem aja, itu murah meriah, Bu. Ngelem, ambil lem. Lem, saya gak bisa nyebut produk itu ya. Lem, mereka itu udah teler. Kedua, edukasi tadi. Mereka di sini yang seperti ibu bilang tadi, mereka hanya butuh makan. Mereka hari ini mau makan tuh gimana? Tiba-tiba mungkin dari orang yang edukasi, orang yang punya uang, atau I don't know, saya gak mau menyakitkan siapapun, menangkap orang edukasi, mau uang gak? Mau uang gak kamu? Mau makan gak? Perlu makan gak? Ini saya kasih ini, kamu jualin ini, kamu ini, 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 kamu dapet uang. Jangan pintas untuk mereka dapet uang. Dan besar lagi dapet uang? Pasti. Itu, itu sih kendalanya. Itu kendalanya. Iya. Mengerikan sekali memang ya. Oke, Bu. Ada inovasikah yang dilakukan oleh HOM, gimana tim ibu berkecimpung dengan anak-anak umum ini? Bagaimana memajukan mereka, mencapai goal yang seperti diharapkan oleh Tuhan tentunya, sebagai anak-anak yang menjadi penghuni kerajaan sorga? Amin. Saya selama bertahun-tahun ini melayani di Cilincing ini, di tempat kami. Saya selalu bilang sama semua orang, banyak orang, kami ini, pelayanan kami, HOM ini, tidak punya program yang hebat, gak punya ambisi yang besar. Karena saya selalu bilang, kami bukan yayasan sosial, tapi kami lebih ke keluarga dan rumah untuk anak-anak Cilincing. Rumah kedua. Rumah kedua dan keluarga kedua buat anak-anak Cilincing. Jadi, kalau misalnya tadi ibu bilang, apa inovasi perubahannya? Kembali lagi, kembali ke kasih tadi, kembali ke keluargaan tadi. Satu contoh anak saya di sini, anak saya di sini, dari ruangan panas ini lahirlah seorang bidan, lahir seorang sekretaris, eksekutif sekretaris, lahir S1, yang sekarang lagi kuliah di formasi, ada lagi kuliah di admin, ada lagi lahir seorang tentara, militer, yang semua mereka latar belakangnya, kebanyakan, maaf, narkoba di jalan. Tapi mereka waktu itu pernah kesaksian juga, di salah satu TV swasta juga, mereka bilang, saya gak ngajarin, saya juga sampai nangis, sampai syok dengerin mereka. Saya bisa berubah ini, jangankan narkoba, jangankan drugs, merokok aja saya berhenti. Karena saya cuma merasakan, kasih dan cintanya bunda untuk saya. Untuk kasih dan cinta bunda yang mau menerima saya, juga kakak-kakak home, sahabat-sahabat home yang betul-betul mengasihi dan menerima saya. Bu, anak-anak saya gak perlu masuk rehabilitasi, dengan harga yang mahal. Cukup dengan kasih. Dengan cinta yang tulus untuk mereka, kami bisa mengubah masa depan mereka, bersama Tuhan. Luar biasa sekali. Makanya ibu begitu semangat, biarin deh tiap waktu, mau melakukan penyuluhan kepada anak-anak, gak masalah. Oh kalau masalah penyuluhan itu bisa 24 jam, anak-anak kamar saya itu di depan ngantri, untuk curhat. Curhat, bukan curhat. Nangis bu, kalau ngantri-ngantri curhat sama mereka. Itu harga yang bisa dibayar. Ternyata pemirsa, kasih itu nilainya, bukan cuma huruf K-A-S-I-H. Kasih itu nilainya adalah diri kita. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Bu, ada pesan-pesan gak bu, ke semua pemirsa live channel kamu, luar biasa, yang bisa menjadi dampak, bagi sesama dan sekitar mereka? Pegangan saya itu ada di Yeremia 1 ayat 5, ketika Yeremia dipanggil Tuhan, dia bilang, Tuhan sapalah saya, saya gak mampu, saya gak bisa bicara. Tapi saya disini belajar, it's not about you Yudit, bukan tentang saya, kamu tentang Tuhan. Ketika saya melakukan ini, yang menggerangkan Tuhan. Ketika saya bicara, ya itu semua Tuhan. Lidahnya itu yang Tuhan yang pakai. Jadi, saya mau mengajak semua wanita, jangan melihat latar belakang kamu apa. Saya juga masa lalunya gak keren-keren, gak bisa dibanggakan, menyedihkan. Tim saya juga, tapi Tuhan tuh bisa pakai siap-siap saja, bahkan pelacur. Di Alkitab pun ada, Tuhan pakai. Tuhan gak peduli, Tuhan gak melihat masa lalu. Ayo wanita-wanita Indonesia, kita bangunkan, buka mata wanita-wanita di Indonesia, supaya gak melihat saya miskin, saya susah, saya sakit, masa lalu saya seperti ini. Tuhan gak lihat itu. Biarlah manusia yang bisa menilai apapun. Tapi yang kita lihat adalah Tuhan. Jadi, jangan melihat keterbatasan kita. Karena it's not about me, it's not about you. It's all about him. Jadi, kita harus bilang, ya itu tadi, jangan pernah bilang, gak bisa Tuhan, saya gak bisa Tuhan. Karena Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memperlengkapi. Sama seperti saya dan tim saya, yang bisa sebelah tahun di sini, dengan luar biasanya tadi. Jadi, ayo wanita Indonesia, breakthrough Indonesia. Yeay, keren-keren. Thank you. Baik, Ibu Yudit, makin seru pembicaranya, dan saya pengen ngomong banyak lagi, tapi ternyata kita harus tuntaskan pembicaraan kita kali ini. Sehat selalu ya, Bu Yudit. Terima kasih Ibu, terima kasih. Yang masih tertidur, ayo bangun. Terima kasih live channel. Yang masih bergerak, untuk menjalankan pelayanan bersama dengan Tuhan, jangan ngedrop, tetap semangat. Amin. Yang akhirnya bisa dilingat. Terima kasih Ibu Yudit. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati juga. Sebagai rumahnya Tuhan, bagaimana anak-anak, dan semua anak-anak, bukan cuma dipulihkan, jadi ahli kurang dan surga tentunya. Thank you. Sukses selalu buat tim ya. Terima kasih Ibu. Tuntas sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi, dalam program Woman Breakthrough, dengan menampilkan wanita-wanita yang luar biasa, dan tentunya akan menjadi dampak, bagi kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.